bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabatku dan para subscriber setiap channel ini terima kasih atas support dan dukungannya untuk selalu stay tune mengikuti video-video terbaru dari sahabat rastu channel cooking tips sharing and vlog kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat salah satu makanan atau cemilan khas Sumatera Barat, tepatnya padang panjang yaitu pergedel jagung atau orang minang biasa menyebutnya dengan PGD jaguang PGD, PGD ange, ange lama bana koa, yosa bana lama kurang lebih seperti itu kalau di Sumatera Barat sana ya sahabat, kenapa saya menjadikan makanan khas Sumatera Barat 1 ini menjadi bahan konten saya, karena banyak sekali yang bertanya, konsultasi kira-kira makanan atau cemilan apa yang bisa dijual bersandingan dengan dengan biaya produksi atau HPP yang relatif terjangkau kecil namun bisa mendatangkan margin atau profit untuk mendongkrak omset penjualan begitu selain dari tahu, bakso, kentang, burger ya begitu kira-kira jadi saya pilihkan makanan ini supaya bisa dijadikan referensi bagi para sahabat sekalian yang membutuhkan semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu support channel ini subscribe, like, komen, dan share dan tonton videonya dari awal sampai akhir jangan di skip-skip biar gak gagal paham sebagai bahan utama yang perlu kita persiapkan tertunya adalah jagung untuk jagungnya yaitu jagung manis bukan jagung jenis hibrida atau jagung jenis lainnya mengingat rasa berkedel identik manis kuri kita bersihkan jagung dari bulu-bulu yang melekat kemudian kita pipil atau kita pisahkan biji dari tulang bonggolnya bisa menggunakan pisau atau mungkin bisa menggunakan peralatan yang lebih efektif setelah jagung selesai kita pipil maka langkah selanjutnya adalah kita haluskan biji jagung menggunakan blender ataupun bisa menumbuknya dengan penumbuk padi jika menggunakan blender tidak perlu menambahkan air atau cairan karena untuk biji jagung sudah mengandung kadar air yang cukup banyak ya sahabat setelah biji jagung selesai kita haluskan maka untuk langkah selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah bahan-bahan bumbu ya bahan-bahan bumbunya terdiri dari capi merah ya capi merah keriting kemudian bawang merah bawang putih dan juga kunyit kita haluskan untuk semua bahan-bahan bumbu tadi dengan blender menggunakan cairan sedikit air agar tekstur bumbu bisa lembut halus dan rata oh ya sahabat untuk makanan khas Sumatera Barat 1 ini juga identik dengan aroma palanya ya jadi jangan lupa untuk memberikan sedikit pala bubuk bisa menghaluskan buah pala yang ada atau langsung beli pala bubuk yang sudah siap pakai selanjutnya kita potong tipis daun bawang atau bawang prek kemudian daun seledri atau bahasa minangnya daun sup ya sama kita potong tipis kecil oke seluruh bahan dan bumbu sudah kita persiapkan sebelum kita mencampurkan bumbu kita berikan tepung beras ke jagung manis yang sudah kita haluskan tadi baru kemudian disusul dengan bumbu halusnya bumbu merah nah untuk takaran tepung beras ini saya menggunakan 2 sendok per 2 kilo jagung manis jadi nanti bisa dikira-kira yang penting tekstur dari adonan jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental untuk bumbu merahnya ini menyesuaikan selera jika memang sahabat menghendaki rasa yang lebih spicy bisa menambahkannya masukkan daun bawang dan daun-daun seledri yang sudah diiris tipis dan jangan lupa untuk memberikan buah pala bubuknya ya sedikit saja karena ini sifatnya hanya untuk ah ini aromatik ya jadi jangan sampai bergede jagung kita nanti didominasi oleh aroma buah pala berikutnya adalah kita berikan kaldu bubuk boleh menggunakan merk apa saja rasa sapi ataupun rasa ayam saya disini menggunakan yang rasa sapi karena menurut saya sapi itu lebih strong kayak rasa ya next garam halus cukupnya dan kemudian merica bubuk ya rada bubuk menyesuaikan selera juga untuk takarannya boleh lebih banyak dari pala bubuk karena memang bergede jagung khas sumatera barat padang panjang ini ada sensasi pedas dari merica bumbu yang paling opsional yaitu vaksin atau micin secukupnya dan yang terakhir adalah tepung terigu untuk dua kilo jagung manis yang saya olah saya membutuhkan seperempat atau 250 gram tepung terigu aduk-aduk hingga adonan membentuk seperti adonan bala bala atau adonan bakwan ya sahabat sembari kita panaskan minyak usahakan untuk selalu menggunakan minyak goreng yang bersih tidak harus baru akan tetapi wajib bersih untuk minyak goreng sendiri maksimal pemakaiannya adalah tiga kali penggorengan kita coba cek apakah minyaknya sudah panas dan ternyata minyak sudah siap untuk kita pakai menggoreng ya sahabat untuk cara membentuk adonan menjadi PGD jagung khas padang panjang ini bisa dilihat dengan menggunakan bantuan sendok makan ya setengah lingkaran sendok makan memanjang dari ujung ke pangkal bisa dilihat sekali lagi seperti ini ya sahabat dan waktunya pergeril jagung siap untuk diangkat adalah warna telah berubah menjadi kuning kecoklatan atau coklat keemasan golden brown ya sahabat salah dan kurang mohon maaf sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati